Viral di media sosial, sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi tak terpuji seorang pejabat kepada petugas SPBU Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Rang Media, terlihat seorang petugas SPBU yang diduga telah menjadi korban penganiayaan oleh dua orang yang menaiki mobil berpelat merah. Ternyata, mereka adalah wakil ketua DPRD Luwu Timur beserta sang sopir. Awalnya, peristiwa itu bermula saat mobil sang pejabat meminta pada petugas SPBU agar mengisi bahan bakarnya dengan Pertalite. Namun, operator SPBU menolaknya, karena saat itu ketersediaan Pertalite di pom bensin tersebut terbatas. Sehingga, diprioritaskan untuk kendaraan darurat seperti ambulans. Lantaran tadi layani, sang pejabat pun turun dari mobilnya dan berupaya memukul petugas SPBU. Kemudian, disusul sopir pejabat yang ikut turun dan memukulinya. Usai peristiwa itu, korban pun langsung melaporkan kasus tersebut ke kepolisian setempat.